tapi kok mual ya perutian mual temen-temen sumpah mateng ya amin assalamualaikum ini merinding ini saja gak ada gunungnya men oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya ajuti gis 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 yah sekarang saya berada di provinsi sumatra utara temen-temen biasanya deket tempat minggu itu dia gak makan ke taman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya ajuti gis 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 dan kesempatan malam ini saya berada di suatu tempat inget dengan rumah di bawah kuburan rumah yang berada posisinya itu di bawah kuburan temen-temen ya ini adalah area makam yang dikeramatkan dan ini adalah area rumah yang memang bener-bener berada sekitaran area pemakaman di bawahnya banget yang ada sebuah lorong kayak gitu temen-temen dan di belakang ini adalah sebuah keranda mayat yang udah gak dipakai sekitar ada empat keranda mayat dan ada satu pemandian jenazah dan misi kita kali ini bakal bakar sate gak tau sih ya tadi udah pesen ke orangnya sih untuk pesen sate gagak tapi gak tau yang dikasih itu sate apa intinya ada sate burung inget ini burung ya temen-temen bukan burung yang lain dan mudah-mudahan ini perdana sih sebenernya saya melakukan bakar sate di tempat ini mudah-mudahan sih aman dan kita bisa balik dan intinya ini saya ingin temen-temen lebih berani lagi bahwasannya derajat manusia lebih tinggi daripada jurik-jurik kuih bismillahirrahmanirrahim nanti kita tunjukkan spotnya oke bismillahirrahmanirrahim wa'ala alisaidina muhammad nah ini menuju ke makam keramatnya dan ini adalah rumah yang berada di bawah kuburan temen-temen itu kedengeran suara kendaraan ya karena disitu tuh adalah akses jalur yang aktif banget mohon maaf misalkan agak kedenger suara-suara kendaraan ya ini berada sekitaran tengah-tengah bun nih dulu ada ceritaan dimana ada seorang tukang beca yang nganterin perempuan kesini dan kelihatan itu kayak perumahan temen-temen kayak komplek dan ternyata disini itu adalah area pemakaman sekitar jam setengah satu tukang beca itu nganterin perempuan yang sangat cantik kesini namun pas disini hilang men assalamualaikum ya halil kubur assalamualaikum wa'ala ibadih alaihsulihino kita lihatin dulu ya jadi ini adalah akses menuju makam keramatnya tapi tujuan kita kesini bukan untuk itu ya kita pengen sepil aja sedikit temen-temen mungkin ada yang inget nih dan ini udah muncul kabut tuh tuh kabut 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 cinta men assalamualaikum ya halil kubur nah ini adalah komplek pemakaman ya dan ini jumlahnya gak terlalu banyak karena hanya beberapa makam yang udah cukup lama dan disitu juga ada pohon kayak kiara gitu deh nah assalamualaikum ya halil kubur kalo kalian bang kok gak takut jujur ini merinding tuh ini merinding ini adalah area pemakaman tuh disini ada ceritaan ya temen-temen yang tadi saya sampaikan ada tukang becah yang nganterin perempuan sekitar jam setengah satu dan dilihatnya adalah area komplek kayak perumahan itu ternyata ini adalah makam dan untuk rumahnya kalo dari sini sih keliatan juga sih cuman agak horor oi kalo jalan sini teh assalamualaikum ya halil kubur ini saya tunjukin untuk area rumahnya ya dan dulu sempet bikin uji nyali disana dan alhasil kalian sekuruh aja kebawah astagfirullahaladzim kaget main kalian ular jadi disitu tuh saat uji nyali gak tau kenapa pintu yang bagian depan tuh kayak kebuka sendiri bahkan ada yang ngetuk selama 3 kali temen-temen ini kabutnya yang menghalangi oi kabutnya tebal banget punten nah jadi ini adalah rumahnya dan saya udah sekitar 2 bulan 3 bulanan gak kesini lagi dan gak tau keadaannya sekarang nah ini rumahnya punten fix ini sih kayak di film-film horror ya oh men itu lihat ya pengen tau aja gitu misalkan kita bakar sate disini di keranda mayat maksudnya belum pernah ya pernah kita coba disini nah ini rumahnya nih astagfirullahaladzim nah ini adalah rumah di tengah kuburan tapi tempatnya di bawah kuburan ya lu sempat menginap disini dan kondisinya bener-bener saya harus balik kanan di astagfirullahaladzim udah udah gelap ditambah dengan patung-patung kayak gini ada kucing di atas ada kabut dan ini merinding parah sih co asli ini mah aduh habis hujannya ini juga pakai sepatu buat takutnya ada ular tuh oke kita langsung ke keranda mayatnya jadi harus melewati kuburan lagi astagfirullahaladzim nah disini ada area pemakaman lagi teman-teman jadi kerana mayatnya dibalik kuburan ini nih sekarang udah mulai rimbun ya sini nih ha dulu masih bisa lewat situ sekarang kayaknya udah rimbun deh nah ini pemakamannya tuh Assalamualaikum Yahalil Kubur kalian tau kan mitos lampor ya katanya ada keranda mayat yang udah nggak dipakai puluhan tahun itu kayak sering terlihat ya Allah Alam sih ya Astagfirullahaladzim dan kalian tau kan mitos pohon pisang seperti apa jadi kayak lempar lempar pocong-pocong tuh suka banget sama pohon-pohon pisang udah lama soalnya udah nggak ujian nyari lagi dan ini perdana lagi ujian nyari langsung bakar sate ah keranda mayatnya dimana sih tadi tuh ya aduh ya kesini sih kemana ya men kesini men bener ini karena malem jadi gelap ya nggak terlalu kelihatan nih ya bentar ya saya cari jalan dulu ini kayaknya deh men oh iya ya ini nih ini adalah keranda mayatnya tuh nah temen-temen inilah keranda mayatnya nah ini dia jadi disini ada satu dua tiga keranda mayat dan ada satu tempat pemalian senazah ini udah bener-bener nggak dipakai eh berapa ya iya tiga dan ini bener-bener nggak dipakai temen-temen udah lama banget dan mungkin tau ya dan sekarang tuh udah nggak kayak gini bentuk dari keranda mayat ini bakal udah karatan tuh nanti kita coba taro kamera kita bakar sate disini ya kan katanya misalkan kita bakar sate gagak tuh dia bakal kayak kedebenannya jurik-jurik men nanti kita taro sini deh nah ini kan ada kering ya karena habis hujan tanah sekelilingnya tuh kayak basah gitu tuh jadi kita cari yang kering nah kita pasang disini kamera dan kita coba taro kita bakar disini ya huh bikin hardang nanti kita ketemu lagi setelah semua kita udah bawa sate kita udah bawa arang juga kita udah bawa genteng dan kita udah bawa lupa juga nanti kita siapin dan temen-temen temen-temen kita ketemu lagi setelah kamera hon lagi oke temen-temen dikarenakan ini kayaknya sih bentar lagi mau hujan ya ini aku udah bawa satenya gak tau nih ya satenya aku pesen ke tukang burung yang suka nembak-nembak burung tuh ya jadi aku dikasih sate cuman kayaknya sih ini gak begitu banyak nah ini cuman dapet berapa ya 1,2,3,4,5,6,7 cuman dapet 7 temen-temen tapi ini gak tau aku ini sate burung apa gak tau ya nah ini satenya nih keliatan lu kayak mukbang nah ini kayak gini satenya tapi kita coba deh ya ini mungkin kali pertamanya saya bakar sate di keranda mayat men kita coba bismillahirrahmanirrahim hmm ini nih gak masuk mau liat ya waduh ayo wae lagi nih jadi ini satenya udah kita bakar tuh satenya udah kita bakar nanti kita kasih kecap juga nih Assalamualaikum ya Halilkubur Buntan ini kalo ditinggalnya sendiri mati oke kita taruh kameranya ya karena agak sulit temen-temen oke oke kita taruh kameranya oke menang ya Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton